Yaudah nomor satu menang ya Allah, menang ya Allah Aduh ibu, ibu kok segitu-gitunya kali sih ibu Sampai berdoa sambil nangis gitu Ibu terlalu mengharapkan ibu Terlalu panatik dengan paslon yang ibu dukung Sampai berdoa sambil nangis-nangis Seperti orang kena hipnotis Ibu, ibu itu sudah berumur Nanti kalau ibu teriak-teriak ya Kemudian nangis-nangis emosi ibu itu keluar Pikiran ibu pusing Lama-lama ibu bisa sakit Yang dirugi kan siapa? Ibu kan? Yang direpotkan, yang disusahkan siapa? Keluarga ibu kan? Belum tentu paslon yang ibu dukung memperhatikan ibu Jangan terlalu yakin ibu ya Siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti Tetap juga kita harus cari kerja Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Dari uang kita sendiri Apa ibu sudah dijanjikan Kalau ditanggung seumur hidup ibu Sampai rela meninggalkan keluarga Meninggalkan suami, anak Pekerjaan rumah tangga yang masih banyak Hanya untuk memohon-mohon Protes Supaya suara paslon yang ibu dukung itu Bertambah Enggak ngaruh ibu Enggak ngaruh Itu sudah suara rakyat Mendingan ibu itu terima Dengan lapang dada Tuh ibu sudah Menggunakan hak pilih ibu dengan baik dan benar kan Sudah mencoblos Paslon yang ibu dukung ya kan Sudah berdoa juga ya kan Sekarang ibu tinggal pulang ke rumah Tunggu hasilnya Kan belum diumumkan tuh Yang resmi Siapa yang bakal jadi presiden dan wakil presiden Kok ibu sudah Seperti orang kesurupan Ya ibu Ibu jaga kesehatan Karena Kalau nanti ibu banyak pikiran Ibu bisa sakit Yang repot Keluarga Saudara ibu Bukan paslon yang ibu dukung Yang repot nantinya Ya ibu Sudahlah ya ibu Buka hatinya Menerima apapun yang terjadi Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden Itu yang terbaik Menurut Tuhan Ya ibu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati